Jadi seperti ini loh guys hasilnya bisa lebih glossy, bisa lebih padat hasil finishingannya dan warnanya itu awet Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara mengoplos clear glossnya dan cara menyemprotnya secara lengkap dan detail Untuk itu silahkan simak terus bersama TKP Jadi kali ini untuk clear glossnya saya menggunakan clear gloss mobil ya guys ya Dengan tujuan agar lebih mengkilat Untuk merknya itu nippon pen e-gloss PU clear Jadi ini saya akan saya aplikasikan ke kusen dan daun pintu Untuk itu bagi teman-teman yang masih belajar finishing Semoga dengan tutorial ini teman-teman bisa mempraktekannya sendiri ya guys ya Jadi pertama-tama akan saya aplos dulu clear glossnya Yang sebelum saya clear gloss seperti biasa saya sanding dulu guys menggunakan sanding seller merk Impra Dan untuk mengoplosnya bisa teman-teman lakukan sendiri Caranya satu clear gloss ditambah itu hair dinernya dan nanti sisanya dikasih thinner PU Saya menggunakan thinner PU karena hasilnya lumayan bagus guys Oke sebentar saya tuangnya dulu biar nanti teman-teman tahu ukurannya seberapa Ini saya menggunakan botol air mineral guys ya Kalau kita ukur ya 1,5 liter Itu segitu clear glossnya dari nippon pen kemudian saya campur thinner PU Di kota kami thinner PU itu harganya sekitar 25 ribu guys Oke bisa teman-teman lihat sendiri ya ukurannya sekitar 0,4 nya dari clear glossnya tadi guys ya Kemudian setelah itu kita campur dulu Biar Tercampur dengan rata guys ya biar homogen jadi Antara clear gloss dan thinner PU nya bisa tercampur merata Sesudah itu mari kita semprotkan ke pintu guys Oke ini teman kita TKM masih mengelap itu Habis sanding kemudian setelah kering di amplas guys Amplasnya menggunakan amplas P500 Amplas air P500 Amplas ambang saja jangan sampai Terlalu dalam nanti kalau terlalu dalam warnanya akan tergores guys Biasanya bagian Tepiannya kusen ataupun pintu itu akan Warnanya putih Oke langsung saja kita semprot ya guys ya Itu saya menggunakan Spray gun mereknya Pak Meji Sedangkan Bro Agung ini Lagi Nge clear jendela guys Jadi kita kerja bareng-bareng Bro Agung yang nge clear jendela Kemudian saya nge clear kusen guys Untuk jarak Semprot guys ya Ini perlu teman teman ketahui Itu saya Menggunakan jarak Sekitar 30 sampai 35 cm ya guys ya Untuk menghindari Tundreves Ketika kita Nyemprot terlalu dekat guys Seperti itu guys Dan saya ambil Kabutnya saja Jadi segitu ya Jaraknya Jadi itu untuk Jarak penyemprotan itu sangat Mempengaruhi sekali Terhadap hasil Semprotan kita guys ya Jadi jangan sampai Apa itu Terlalu dekat Dan juga Jangan sampai terlalu jauh Kalau terlalu jauh Itu biasanya Tidak halus Tapi dengan Apa ya Keluaran cat yang sedikit Pas atau sedikit Lebih banyak sedikit Itu ketika kita Semprotkan dengan jarak Sekitar 35 sampai 40 cm itu Insya Allah aman Tidak Tidak Takut Terlalu jauh Dan Itu nanti Bintik Bintiknya itu Ketika kering Akan jadi halus Guys Oke Kita lihat Broagung dulu Nah seperti itu Itu satu kali Semprotan guys Seperti itu Warnanya itu Kalau masih basah Agak bintik Bintik sedikit gitu Tapi nanti Kalau Sudah kering Itu besok Ataupun Lusa Itu sudah Sangat halus Sekali guys Oh ya Ini informasi Bagi teman-teman Saya menggunakan Kompresor Merak Izumi Mag Itu 3 per 4 HP Guys Mesinnya Motornya 3 per 4 HP Dengan kapasitas 24 liter Guys Ini Broagung Mau Lapisan yang kedua Clear glossnya Untuk Kecepatan Angin Sekarang Biasanya Saya menyetel Regulatornya Itu Di Kecepatan 40 bar Guys Untuk Di Sepetan Di Sepraigunnya Tidak Saya setel Guys Cuma Keluarannya Keluaran Catnya Itu Saya Setel Biar Lebih pas Itu bisa Teman-teman Lakukan Sendiri Untuk Mengatur Keluaran Cat Jadi Jangan Terlalu Sedikit Dan Jangan Terlalu Banyak Usahakan Pas 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 Tandanya Ketika terlalu Sedikit Hasilnya Tidak Bisa Langsung Gilap Gloss Seperti itu Tapi Kalau terlalu Banyak Itu Tandanya Langsung Warnanya Agak Keputi-putian Guys Itu Artinya Terlalu Banyak Kalau Posisi Ini Tertidur Seperti itu Aman Tidak Takut Derewes Tapi Ketika Posisi Berdiri Seperti Kusen Itu Bahaya Kalau Terlalu Banyak Nah Seperti itu Guys Posisi Kusen Itu Harus Hati-hati Jangan Derewes Kalau Derewes Itu Hasilnya Nanti Akan Jelek Dan Kita Akan Mengulang Lagi Menyemprot Dan Mengamplas Kita Ulang Lagi Seperti Itu Bisa Dilihat Jarak Jaraknya Semprotan Itu Sangat Menentukan Sekali Untuk Keberhasilan Dalam Finishing Kalian Oh ya Bagi Teman-teman Yang Baru Mampir Di Channel Ini Saya Ucapkan Selamat Datang Dan Jangan Lupa Dukung Channel Ini Biar Lebih Berkembang Dengan Cara Subscribe Yang Ada Di Bawah Dan Jangan Lupa Aktifkan Tombol Notifikasinya Tombol Lonceng Biar Selalu Terupdate Video-video Terbaru Dari kami Tentang Pertukangan Kayu Dan Cara Finishing Dan Review Alat Biasanya Saya Review Alat Teknik Tukang Kayu Dan Finishing Yang Saya Kerjakan Ini Kita Tunggu Selesai Dulu Ya Nanti Kita Lihat Hasilnya Ini Semprotan Yang Kedua Kita Semprot Itu Kalau Saya Memakai Kompresor Dengan Tabung Kapasitas 24 Liter Dan Motornya Itu 3 Per 4 HP Itu Masih Gimana Ya Masih Bunyi Terus Jadi Belum Bisa Penuh Cepat Penuh Belum Tapi Kalau Kita Gunakan Itu Maggi Spray gun Maggi F75 Itu Bunyi Terus Itu Kelemahannya Jadi Untuk Pemilihan Kompresor Itu Bisa Teman Teman Menggunakan Yang Satu HP Nah Ini Berwagung Proses Yang Kedua Kali Untuk Daun Pintu Guys Itu Dari Kejauhan Sudah Kelihatan Sangat Glossy Saya Menggunakan Ini Guys Ya Apa Clear Mobil Itu Tujuan Saya Biar Glossnya Itu Tidak Mudah Pudar Ya Ketika Terkena Sinar Matahari Langsung Karena Ini Rumahnya Menghadap Ketimur Kalau Pagi Itu Sangat Terkena Matahari Sekali Itu Hasilnya Itu Setelah Saya Diamkan Semalam Hasilnya Seperti Itu Sangat Glossy Sekali Nah Itu Sudah Kita Pasang Itu Hasil Clear Gloss Nippon Pen Dengan Thinner Pew Setelah Saya Diamkan Satu Malam Itu Nanti Ketika Sudah 2 Sampai 3 Hari Sudah Lebih Halus Lagi Permukanya Lebih Rata Oke Seperti Itu Hasilnya Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Tutorial Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Bagi Yang Belajar Finishing Semoga Kalian Berhasil Oke Salam Pertukangan Semoga Sukses Semoga Selamat Semoga Sampaikan Sampaikan Semoga